Kavila Kabupaten Kaur berhasil memenuhi target pada MTK ke-36 tingkat Provinsi Bengkulu di Kabupaten Bengkulu Utara beberapa waktu lalu. Kavila Kabupaten Kaur berhasil masuk lima besar dari 10 Kabupaten kota se-provinsi Bengkulu. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur Muhammad Soleh melalui kasih Bin Mas Wis Lansyah menyampaikan, Kaur berhasil meraih 16 mendali dengan rincian 2 mendali emas yaitu Lomba Tilawah Dewasa dan Cabang Lomba Hafalan Al-Quran Satu Juz. Sedangkan untuk juara 2 sebanyak 9 mendali perak dan juara 3 sebanyak 5 mendali perunggu. Wis Lansyah menjelaskan secara keseluruhan Kavila Kabupaten Kaur mengalami penurunan dibandingkan MTK tahun sebelumnya, di mana Kaur sebagai tuan rumah dan berhasil meraih juara umum. Yang pertama, mendali emas, itu 2 mendali. Yang pertama, dari Tilawah, dari Tilawah Dewasa, itu yang bernama MTK al-Asri, juara satu. Yang kedua, dari Hafis Quran Satu Juz, itu atas nama Zahban Al-Qadar. Jadi untuk perak, al-Nakaur mendapatkan 9 mendali perak. Runggu, kita mendapatkan 5. Terkait kendala dan penyebab turunnya prestasi yang diraih, yaitu SDM yang biasa mengikuti ajang Lomba, banyak yang pindah ke luar daerah, bahkan luar Provinsi Bengkulo. Peberian Tromadan, RBTV melaporkan. Terima kasih.